Apakah semua orang yang bekerja di bank terkena dosa riba? Ini pertanyaan yang menohok nih Baik, ini bank yang mana dulu? Jadi tidak semua produk bank itu riba Ada banyak produk bank yang sangat membantu kita Contohnya apa? Transfer Transfer itu membantu enggak? Membantu sekali Kemudian apalagi? ATM Itu membantu sekali Jadi tidak semua produk bank itu Riba Itu yang harus kita garis bawahi Maka boleh enggak kalau kemudian bank Mengeluarkan rincian biaya transfer Kalau transfer kena admin Boleh enggak? Boleh uang itu jasa ngantar duit kok Coba kalau minta tolong sama orang Tolong antarkan uang saya ke Jakarta Biayanya berapa? Lebih mahal kan? Maka boleh Selama angkanya adalah dipatok dengan angka yang tetap Bukan angka yang sifatnya mengikuti jumlah nominal Kalau berdasarkan persen nominal Maka itu riba Biaya transfer biasanya sesuai nominal Apa? Sesuai per transaksi Nah per transaksi berarti enggak riba Tapi kalau per nominal Kalau 1 juta kena 10 ribu 2 juta kena 20 ribu itu riba Tapi kalau per transaksi itu admin Itu normal Itu tidak riba Jadi tidak semua produk bank itu riba Baik Bapak dan ibu yang berbahagia yang di rumah Tila Allah SWT Lalu bagaimana dengan status kerja di bank Tergantung tadi cara bank Mengeluarkan uangnya Menghasilkan duitnya Kalau caranya dengan transaksi yang benar Seperti tadi Wakalah sama Ijarohnya dipisah Wakalah sama murobahnya dipisah Tanda tangannya Maka hasilnya halal Maka kerja di bank itu Juga hasilnya halal Cuma masalahnya dipisah opora Aku tidak mengerti Orang mengerti tenang Dipisah apa yang sering berhubungan dengan bank Aku tidak tahu Aku fitnah Mas Heri Ibu pisah apa enggak? Tidak tahu Mas Jodi Tidak tahu Pak Al-Berim Pak Dipisah apa enggak? Ya Tidak tahu Tidak tahu ya Baik Kalau dipisah Itu hasilnya halal Itu tidak Tidak haram Tapi kalau digabung Itu haram Karena tidak boleh Melakukan transaksi jual beli Sementara barangnya Tidak ada Atau belum? Belum ada Maka prinsipnya Dalam Kerja di bank tadi Kalau transaksinya ribawi Maka hasilnya juga Ribah Maka disebutkan dalam hadis Nabi Allah melaknat Pemakan riba Pemberi makan Dua saksinya Sekretarisnya Artinya yang terlibat Semuanya terkena Efek dampak dosa Ribah Jika diputar dengan cara Ribah Jika diputar dengan cara Campuran ya Dapat campuran juga Kalau diputar dengan cara ribah Ya dapatnya Ribah Wallah alam Peace out Jika pesta Jika pesta